bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat youtube kesemuanya senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian bersama saya taufik ramadhan si tukang air medan mau tau cara merakit instalasi saringan air sistem oksidasi dan filtrasi silahkan kalian simak video ilustrasi ini silahkan kalian baca teks di bawah judul dan untuk pendalaman materi silahkan kalian lihat nanti di kolom deskripsi tolong simak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham dan cepat mudah memahaminya oke kita sekarang ke papan modul dimana kita akan menemukan ilustrasi ini ini adalah bentuk dari pipa air sumur bur kemudian kita pasangkan pipa ke dalam berikut ilbu yang keluar lalu kita pasangkan kembali pipa dan agar bisa dibongkar pasang kita pasangkan watermore jadi buatlah ukuran watermore nya sesuai dengan ukuran pipa hisap biasanya 1 inci lalu kita pasangkan tusen clap hisap atau cek palap 1 inci lalu kita sambungkan dengan pompa lalu agar pompanya bisa mendeteksi dan otomatis kita pasangkan juga otomatis kita pindah tempat disini kita sudah sediakan tempat untuk tangki oksidator atau tangki reaktor dimana tangki reaktor itu terdiri dari kaki kemudian wadah bagian bawah kemudian tabung selinder yang terbuat dari stainless yang dilast dan dikasih penutup atas yang dibuat untuk sistem vakum lalu kita lihat ada lubang untuk pembuangan limbah di bagian bawah kemudian disediakan juga satu lubang di sebelah sisi kiri untuk masuknya air di bagian atas disediakan lubang untuk kontrol kepada vakum brake lalu di bawah juga sudah disediakan flank untuk penutup lubang pengambilan limbah kemudian di bagian air masukan dipasang static mixer 2 inci yang kemudian diikat dengan plank dari input masukan tabung lalu dari static mixer di bagian input dipasang plank juga yang kemudian diikat dengan baut lalu di input plank kita pasangkan reducer dari 2 inci agar bisa terkoneksi ke pipa 1 inci kemudian kita install kembali pipa 1 inci agar bisa terkoneksi dengan nozzle penturi nah di bagian dari otomatis pompa kita pasangkan soket drat dalam setelah soket drat dalam kita pasangkan juga watermore kemudian kita mulai instalasi pemipaannya juga dari watermore yang kemudian dihubungkan dengan ilbu dan ke nozzle penturi kemudian kita tempatkan tangki chemical dimana guna tangki chemical ini berfungsi untuk tempat bahan oksidator kemudian kita ambil 2 siku yang kita pakukan ke dinding lalu diberikan dudukan dari triplek atau plat agar pompa dosing pump bisa diletakkan kemudian di input pompa dosing pump kita pasangkan selang ke tangki oksidator lalu output dari dosing pump kita pasangkan ke nozzle penturi lalu kita kembali ke tangki reaktor di bagian input dan output untuk monitor kita pasangkan 2 buah pipa yang saling berhubungkan dan dicabangkan dengan T yang mana nanti dipasangkan otomatik pressure high kemudian kita pasangkan pula 1 buah pressure gate lalu dicabangkan dari static mixing kita pasangkan pakum brake untuk menjaga apabila terjadi tekanan ada pembuangan secara otomatis tekanan tersebut di bagian atas dari tabung reaktor kita pasangkan juga 1 buah pakum brake untuk menjaga apabila terjadi tekanan tinggi ada pelepasan tekanan di bagian atas hingga tidak membahayakan tabung reaktor oke sekarang kita ke bagian output dari tabung reaktor kita pasangkan 1 buah plank di output tabung reaktor yang nantinya dihubungkan dengan water murdrat yang dihubungkan dengan pipa yang kemudian disambungkan dengan stop kran T bypass elbow dan dihubungkan dengan 3 buah tabung media dari tabung media ini diinstalasikan juga pembuangan saluran limbah dan bypass untuk menjaga apabila terjadi permasalahan dari 3 tabung media kemudian di output dari tabung media dipasangkan 3 buah housing filter sebagai finishing akhir baik baik kawan itu tadi adalah urutan dari cara merakit instalasi dari water treatment menggunakan sistem oksidasi sekarang ini adalah bentuk hasil render dari ilustrasi yang sudah kita buat tadi oke saya ulangi lagi urutannya air sumur dihisap oleh pompa sumur lalu di pompa sumur dipasangkan otomatis pompa kemudian air dari pompa dikirim ke nozzle penturi dari nozzle penturi ini akan dihisap air dari chemical oksidator yang berisi bahan oksidator yang disesuaikan dengan air sumur yang dihisap apabila airnya mengandung kadar besi dan mangan yang tinggi maka dipasangkan ke dalamnya kapurit apabila air gambut dipasangkan kalium permangat lalu dari nozzle penturi air yang bercampur dengan chemical lalu masuk ke static mixer yang mana static mixer ini berfungsi untuk mengaduk dan meratakan air agar antara air dan chemical benar-benar sempurna pencampurannya hingga ketika nanti akan dikirim ke dalam tangki reaktor air yang bercampur dengan chemical itu cepat terjadi reaksi oksidasinya karena ketika pencampuran sering membawa udara dan terjadi banyaknya penyimpanan udara maka ketika itu kadang-kadang di input dari tabung reaktor sering terjadi tekanan angin yang tiba-tiba dan disitulah guna vacuum brake akan membuang tekanan angin yang tiba-tiba itu agar tidak terjadi tekanan tiba-tiba kepada tabung reaktor dan disini juga fungsinya dari high pressure suite yang apabila terjadi tekanan yang sangat tinggi di dalam tabung reaktor yang ditunjukkan oleh pressure gate maka dia akan otomatis mematikan pompa sumur nah kemudian di bagian atas juga dari tabung reaktor dipasangkan vacuum brake juga untuk membuang tekanan dari udara yang tiba-tiba menyentak ke atas manakala tiba-tiba pompa air menyala nah di dalam tabung reaktor ini karena terjadi oksidasi itu sering banyak endapan nah kita harus rajin membuang endapan itu di saluran pembuangan dari tabung reaktor ini bisa melalui lubang di bagian bawah tabung reaktor yang dipasangi stop crank atau membuka dari flank untuk membuang kerak-kerak atau lumut atau endapan lumpur yang terlalu berat oke selanjutnya air dari tabung reaktor sebelum dikirim ke tiga tabung penyaringan filtrasi itu dipasangkan dua buah stop crank untuk mengatur tekanan air atau melatur laju air ketika hendak perbaikan dari tabung media atau hendak membaipas air karena tabung media bermasalah nah isi dari tabung media itu disesuaikan dengan kondisi air baku dari sumurbur yang akan diolah jika air sumurburnya mengandung kandungan besi dan mangan yang tinggi yaitu contohnya airnya kuning berminyak dan bau karat maka isi medianya bisa berisi mangane spherolite dan finishing akhir menggunakan karbon aktif jika dia akhirnya mengandung kapur maka mungkin di tabung pertama bisa pencampuran antara manganes dengan geolid dan kemudian di tabung kedua dipasang ferolite untuk menangkis besi nah juga itu ampuh untuk air gambut nah di finishing akhirnya baru kita pasangkan 3 buah housing filter untuk menjaga tetap kejernihan air dari sedimentasi dari hasil penyaringan 3 tabung media tersebut oke kawan-kawan itulah dia penjelasan mengenai sistem instalasi penyaringan water treatment ini bagaimana tidak rumit kan ketahui lah kawan-kawan kita tinggal di era modern maka ada baiknya kita mempelajari metode penyaringan menggunakan teknologi modern karena bagaimanapun teknologi modern akan mudah diaplikasikan dan akan sangat mudah dipresentasikan dan diterima oleh masyarakat modern karena masyarakat modern hanya akan menerima teknologi modern pula maka sudah pasti juga akan tinggi pula harga nilai jualnya bagaimana menurut anda terima menurut Terima kasih.